Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Bagi yang ingin kreatif Silahkan subscribe channel ini Oke ya guys Ini adalah mesin amplas generasi kedua Dari mesin rakitan Ini ya Dalamnya hampir sama Mungkin hampir sama ya Untuk perbedaannya ada sedikit perbedaan ya Yang pertama yang saat mencolok adalah bungkusnya Kita bungkus full Supaya abunya tidak kemana-mana Ini ya kita bungkus full Untuk dalamnya mungkin sama ya Hampir sama Tapi ada juga perbedaannya sedikit Ya kita upgrade ke generasi kedua Untuk dinamonya kita pakai setengah pk cukup ya Denamonya kecil cukup Terus disini ada juga fanbillnya ya Ini perbandingannya Silahkan kalian hitung sendiri Oke seperti ini kita bungkus rapat ya Supaya abunya tidak lari kemana-mana Oke apa saja perbedaan antara generasi pertama dan yang kedua Kita coba buka ya Sebelum dibuka silahkan tekan tombol notifikasinya Agar tidak tertinggal video-video terbaru dari mesin rakitan Oke kita buka dalamnya Apa perbedaannya antara generasi pertama dan kedua Oke ya kita buka Oke ya seperti ini ya Oke ini dalamnya seperti ini ya Hampir sama dengan generasi pertama Perbedaannya itu kita punya disini Kita punya roda untuk penyetel ya Penyetel amplas Jadi setelah ini pas di ukurannya Di posisinya Kita tinggal mengencangkan ini saja ya Ini sudah kencang Karena sini sudah ada rodanya Jadi kita tidak menyetel naik turunnya untuk roda ya Untuk melepasnya kita tinggal Ini ada endelnya disini ya Naik turun ya Nanti dia akan kesini ya Nanti dia akan mengunci dan kencang ya Kencang ini ya Ini kencang Oke setelah dirasa pas Kita tinggal Ini ya menekan dengan roda ini ya Nah roda ini sudah kencang otomatis ya Tapi ini harus pas dulu Untuk ukuran rodanya ya Untuk penyetel roda ada disini ya Setelannya ada disini Ciri-ciri setelan kurang pas itu Kalau dia rendah Disini ya Dari sini ya Kalau posisi roda ada kesini Nanti amplas pasti lari ya Lari ke sebelah kiri ya Kalau yang kiri itu lebih tinggi Amplas pasti akan lari kesini Jadi kita harus setel ya Setel untuk bautnya ada disini Oke Untuk penyetelan roda Dan disini kita juga bisa buka Untuk penyetelan roda Ini hanya mur saja ya Yang dirubah ya Hanya murnya saja Yang dikencangkan atau dikendorkan Demikian juga sebelah sini ya Hanya murnya saja Bukan baut ya Bukan bautnya Tapi murnya saja Yang dikencangkan dan dikendorkan Oke Kalau ini dikencangkan Ini akan lepas ya Mur yang disini lepas Jadi kita Kencangkan murnya saja Kita mainkan murnya saja ya Bukan bautnya Oke Itu untuk penyetelan Roda amplas Oke itu untuk penyetelan ya Ini untuk penyetelan roda Rodanya harus lurus Kalau tidak lurus Amplas pasti lari ya Pasti lari Ini seperti ini ya Untuk generasi kedua ini ya Dan untuk menyetel roda karetnya Disini Kadangkan kita mengamplasnya Ada yang kecil Ada yang besar nih Untuk batang sabu Dan tongkat itu Bukarnya beda Kita harus maju Dan mundurkan Dan setelan karet ini Ada disini ya Ada disini ya Kalau kita kencangkan Karet akan mundur ya Roda karet akan mundur Kita kentongkan Dia akan maju Oke Dan tutupnya ini Bisa dibuka Ini ya Nanti bisa dibuka Dan untuk penyetelan pegas Kekuatan tekanan Roda karet Ada di bawah sana ya Kita tinggal Mengencahkan Murunya ya Murunya Kita kencangkan sana Maka tekanannya ini Akan semakin kuat Oke Seperti ini ya Untuk dalamannya Hampir sama dengan Generasi pertama Yang membedakan Hanya roll ya Roll dan penyetelnya Jadi kita tidak Menyetel berulang-ulang Setiap pembongkaran Setiap pemasangan amplas Penggantian ya Kita tidak perlu Menyetel roda Karena ini Satu kali saja Sudah cukup Kalau tidak ada masalah Kita tidak perlu Menyetel lagi Untuk rodanya ya Untuk roda amplasnya Karena ini ada setelannya Otomatis ini ya Ini ya Ini Setelannya ada Di sini Oke Seperti ini ya Untuk pembuatan roll Pembuatan perakitannya Sudah ada di video Di sebelumnya ya Sudah ada di video Sebelumnya Nanti Saya taruh linknya Di deskripsi Oke ya Sekarang kita coba Nyalakan ya Ini ya Kita coba Nyalakan Ini ya Sekarang ya Kita akan coba Masuk ya Lewatnya Masuknya Sekitar Dari sini ya Dari sini ya Dari sana Untuk bagiannya Ini ya Ini kurang bulat ya Kurang bulat Ini ya Mesinnya ya Oke ya Mungkin sampai disini dulu Untuk review Mesin amplas Generasi kedua Dari mesin Rapitan Oke Sampai jumpa Di video-video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa